Pelopor Martabak Jepang Joni Yogyakarta mengikuti kompetisi Wira Usaha Muda Mandiri 2021. Ajang digelar sebuah bank BUMN untuk mendorong lahirnya bibit unggul Wira Usaha Muda kreatif dan inovatif. Inilah salah satu outlet Martabak Jepang Joni milik Raditya Bagas di kawasan Juangan Umbul Harjo, kota Yogyakarta. Sebagai salah satu peserta kompetisi Wira Usaha Muda Mandiri tahun 2021 untuk kategori Boga, usaha kuliner ini memang pantas diperhitungkan. Sejak berdiri tahun 2018 lalu, kini outlet Mak Jon berkembang pesat dan telah memiliki sebanyak 35 outlet yang tersebar di kota besar Indonesia. Lalu apa menariknya Martabak berbahan baku telur ayam yang juga diklaim sebagai pelopor Martabak Jepang satu-satunya di Indonesia ini? Pada umumnya Martabak Jepang atau dikenal dengan nama Okonomiyaki bertabur ikan kering, makjon bertopingkan citatos, doritas, dan laes. Ukuran juga besar dan membuat kenyang karena berisi bako, smooth beef, potongan daging gurita, ikan, serta dikombinasikan saus dan mayonaise. Sajian kuliner lezat yang unik ini juga dibanderol dengan harga cukup terjangkau antara Rp18.000 hingga Rp25.000. Owner Mak Jon tertarik mengikuti ajang tahunan bank mandiri ini untuk meningkatkan kemampuan dan telah melakukan serangkaian persiapan. Selain itu untuk menambah wawasan, serta menambah pengetahuan tentang manajemen untuk mengembangkan usaha kedepannya. Untuk Agus sendiri, ini adalah produk olisil yang seksi. Dan kita pertama kali berdiri pada tahun 2018. Ini satu outlet, 2019, 2019, 2019, dan 2020 kita ada 3 outlet. Dan awal jelas, pada tahun 2021 ini kita ada 34 outlet. Jadi awal dari produk ini adalah awal dari keperhatiinan saya. Karena pada saat itu banyak sekali brand-brand yang cepat naik dan cepat turun. Karena itu, saya memikirkan keperhatiinan orisinil. Karena cara termudah kembali untuk menjadi nomor satu adalah menjadi klopor. Sementara itu, bank mandiri pada tahun ini kembali menggelar ajang kompetisi Wira Usaha Muda Mandiri atau WMM tahun 2021. Ajang ini bertujuan untuk mendorong lahirnya bibit unggul Wira Usaha Muda Kreatif, inovatif, dan berkontribusi untuk perekonomian Indonesia. Dari Yogyakarta, Erutri Joko Almi melaporkan.